Oh my god, oh my god, kakinya bener-bener Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror Hari ini kita punya topik yang sangat gila dan sempat menggemparkan Panama dan dunia di tahun 2014 Ini adalah kasus hilangnya The Panama Girls Dua orang wanita muda asal Belanda bernama Chris and Lizanne Pergi mendaki gunung ketika mereka berlibur ke Panama Dan tuff, mereka hilang seakan di telan bumi Para polisi, investigator, warga lokal, bahkan keluarga mereka sampai mendatangkan pihak berwajib dari Belanda Untuk membantu mencari Chris dan Lizanne Tapi hasilnya nihil, sampai beberapa bulan sejak mereka menghilang Petunjuk-petunjuk misterius mulai bermunculan Seperti tas Lizanne yang ditemukan seisi-isinya dalam keadaan yang bersih Jeans Chris yang terlipat rapi di atas batu sungai Atau foto-foto aneh yang ditemukan dalam kamera mereka Belum ada yang bisa memecahkan kasus ini So hari ini di Neror, kita akan membahas bersama-sama Kasus misterius hilangnya The Panama Girls So without any further ado, stop senyum-senyum Because shit's about to go down You wanna stay lama? So kita akan memulai video ini dengan mengenal The Panama Girls Jadi Lizanne Froon berusia 22 tahun dan Chris Kramers berusia 21 tahun ini Adalah dua orang wanita muda asal Amsford, Utrecht, Belanda Nah mereka berdua ini baru aja menyelesaikan studi mereka di dua bidang dan dua kampus yang berbeda Lizanne bidangnya adalah Applied Science atau Science Terapan di Section University Dan Chris bidangnya adalah Social Cultural Education di University of Utrecht Nah setelah mereka lulus, Lizanne sama Chris ini kembali ke Amersford Tinggal bersama dan bekerja bersama di sebuah cafe bernama Indane Klein & Hub Jadi mereka kolega lah ya Nah mereka bekerja di cafe ini selama enam bulan dan uangnya tuh ditabung untuk this like trip of a lifetime Perjalanan sekali seumur hidup gitu ya yang kayak ultimate holiday gitu Yang mereka rencanakan ke Panama selama enam minggu Nah mereka rencananya selama enam bulan itu mereka mau belajar bahasa Spanyol Jadi guru relawan untuk anak-anak Panama dan mempelajari budaya yang ada di sana Nah buat kalian yang gak tau, jadi Panama ini adalah negara yang terletak di Tenggara Amerika Tengah Sebelah utaranya perbatasan Laut Karibia Dan selatannya tuh berbatasan sama Samudera Pasifik Di timurnya Kolombia dan baratnya tuh Costa Rica Panama ini bahkan disebut sebagai negara transit Karena dia posisinya di tengah-tengah Dan di antara dua samudera, Samudera Atlantik sama Samudera Pasifik Tapi Panama ini gak besar, bahkan dia sebenernya populasinya paling dikit ya di Amerika Tengah Nah karena lokasinya juga di tengah, dia tuh jadi tempat banyak orang liburan Banyak juga turis yang akhirnya mau mencoba untuk berbakti sosial lah Di Panama kayak si Lisanne sama Chris ini Tapi sayangnya rencana mereka untuk belajar bahasa Spanyol, ngajarin anak-anak Itu tidak bisa terrealisasikan Karena sebelum mereka bisa melakukan any of these plans Rencana-rencana ini, mereka berdua menghilang tanpa jejak Saat sedang hiking di vulkan baru Panama Dan ini adalah kronologinya Pada 15 Maret tahun 2014 Yang berarti 7 tahun yang lalu, roughly Lisanne sama Chris berangkat nih, diantar sama keluarga mereka lewat Schiphol, Amsterdam Terbang ke Costa Rica Dan di Costa Rica, mereka harus lanjut lagi ke Bocas del Toro di Panama Lanjut lagi menyeberang dengan kapal ke Isla Kolong Di sana mereka menghabiskan dua minggu pertama untuk belajar bahasa Spanyol Menjelajah hutan-hutan Panama yang bagus Berenang dengan lumba-lumba, snorkeling, mengambil kelas memasak Bersenang-senang di pantai, and making new friends Bertemu sama teman-teman baru Pada hari Sabtu sore tanggal 29 Maret Lisanne sama Chris tiba dengan shuttle bus di Bocat Mereka juga langsung mengecek apakah ada sekolah bahasa Spanyol Yang terdekat dari tempat mereka tinggal Nah kayak tadi aku bilang, salah satu goals mereka di Panama Adalah untuk mengajar anak-anak locals Nah rencananya, mereka akan mulai mengajar itu pada selasa 1 April tahun 2014 Tapi pihak sekolah bilang, eh jangan, jangan selasa Mendingan Senin depan aja Karena kita gak bisa nampung volunteer nih minggu ini Nah mendengar kabar itu, mereka cukup kecewa Padahal cuma dimundurin beberapa hari aja sebenernya kan But I get it, mereka cuma punya 6 minggu Mungkin kayak they're on tight schedule ya kan Pastinya mereka gak mau buang-buang waktu kan Biar kayak waktunya efisien gitu Lisanne bahkan chat ke orang tuanya bilang kayak Oh saya kecewa banget gitu Akhirnya mereka memutuskan untuk kayak pergi aja ke tempat tinggal mereka Di pinggiran kota Bocat Nama daerahnya itu Alto Bocat Rumah yang mereka tinggali itu adalah rumah yang dimiliki seorang wanita bernama Miriam Guerra Nah Miriam ini cerita kayak, oh iya emang rumah saya nih kamar-kamarnya sering banget dipakai sama international students Kalau mereka datang kesini Dan karena dia kelasnya dimundurin Akhirnya mereka berdua ini memutuskan bahwa tanggal 30 Maret, hari Minggu Mereka akan menjelajahi aja deh daerah Bocat ini Mereka makan siang di sebuah restoran bernama Bocat Bistro Abis itu kayak muter-muter menjelajahi aja areanya Dua hari kemudian pada 1 April tahun 2014 Sekitar jam 11 siang Lizanne sama Chris ini pamit sama Miriam yang punya rumah Bilang bahwa mereka berdua mau mendaki gunung Mereka juga bilang kayak, eh sekalian boleh gak kita ajak anjing kamu Si Azul Mereka bilangnya bahwa mereka akan jalan-jalan aja di hutan sekitar Vokan Baru Di Pianista Trail Yang lokasinya tuh gak jauh dari Bocat Chris juga cerita hal yang sama ke pacarnya lewat chat Bahwa dia akan jalan-jalan tuh di daerah tadi However, nah ini sedikit kontradikteri dengan apa yang mereka post di Facebook Dimana mereka bilang bahwa hari itu mereka cuma akan jalan-jalan aja di kota Bocat Gak hiking Karena besokannya mereka akan hiking Dan perjalanan hiking the next day itu mulainya jam 8 pagi Nah yang aneh adalah Hari itu tiba-tiba mereka ini tidak pulang Ketika matahari terbenam, udah mulai malam Miriam yang punya rumah cemas banget kayak Loh ini dua anak dengan anjing saya kenapa gak balik? Tapi dia juga mikir oh mungkin Lizanne sama Chris ini lagi hangout Dan having fun aja di kota Bocat Membawa anjingnya dia So dia mencoba untuk positive thinking nih guys at this point Sampai tiba-tiba si anjing Wuf wuf balik sendirian Miriam langsung panik dan tau kayak Wah ini ada sesuatu yang gak beres Mulailah Miriam mencoba mencari nih Si Chris sama Lizanne kemana Dia cari di area deket rumahnya atau Bocat Sama sekali gak ada Nah besok paginya tanggal 2 April tahun 2014 Si tour guide yang diceritain di Facebook Bahwa mustinya hari itu mereka berdua Dischedulein hiking bersama seorang tour guide Itu telpon ke Miriam Dia bilang kayak Hei kok gak ada kabar ya Dari dua cewek ini Mustinya saya hari ini mengantar mereka hiking Nah Miriam jadi tambah bingung Karena dia pikir keduanya tuh mungkin Setelah dia tadi malamnya nyari Itu udah pulang Habis itu ganti baju Dicabut lagi hiking Ternyata emang mereka sama sekali gak pulang Nah si tour guide mencoba Untuk membantu Miriam Untuk mencari dua cewek ini Sampai dia menghubungi sekolah Spanyol Yang didatangi oleh Chris sama Lizanne Tapi sekolah Spanyolnya juga bingung Hah gak ada kok mereka gak kesini Pihak sekolah lalu menghubungi orang tuanya Lizanne Namun pencarian mereka baru bisa dimulai besok paginya Nah pada 3 April tahun 2014 Sejumlah pihak kepolisian dan beberapa warga sekitar Itu melakukan penelusuran sekitar pianista trail Tapi Lizanne sama Chris masih aja belum bisa ditemukan Tiga hari kemudian pada 6 April tahun 2014 Keluarganya Lizanne sama Chris akhirnya datang Mereka juga membawa polisi, anjing pelacak Dan detektif dari Belanda ke Panama Setelah 10 hari pencarian Dan banyak sekali effort yang dikerahkan Masih aja Lizanne sama Chris ini gak bisa ditemuin Kedua orang tuanya Lizanne sama Chris Bahkan sampai menawarkan hadiah sebesar 30 ribu dolar Untuk siapapun yang bisa menemukan anak mereka 450 juta tuh ya Tapi tetep aja gak ada yang bisa nemuin mereka Seakan mereka hilang aja di telan bumi Semua effort dan tenaga yang dikerahkan Sama sekali gak bisa menemukan 2 cewek ini Sampai 10 minggu kemudian Ketika seorang wanita lokal Datang ke kantor polisi Buket Dan melaporkan bahwa dirinya itu menemukan Sebuah ransel misterius berwarna biru The backpack is later identified as Lizanne's backpack Jadi ini adalah tasnya Lizanne Dan si wanita ini menemukan tas itu Di sawah di tepi sungai Desa Alto Romero Di wilayah Poco del Toros Anehnya lokasi itu Berjarak 5 mil dari pianista trail Lokasi dimana Lizanne sama Chris terakhir kali terlihat Dan lebih dari 10 mil Atau sekitar 16 kilometer Dari tempat mereka tinggal di Buket Gak sampe situ aja anehnya Jadi wanita ini juga cerita Tapi saya kemarin juga ke tempat yang sama Cuma saya gak ngeliat ransel ini Polisi pun akhirnya mengecek backpack ini Tas ini Dan ransel itu berisikan 2 buah kacamata Pasport milik Lizanne Kartu asuransi milik Chris Uang tunai senilai 83 euro Sebuah botol air minum Kamera milik Lizanne Dua bra Satu kamera digital Dan dua handphone Satu iPhone 4 milik Chris Dan satu Samsung S3 milik Lizanne Yang membuat polisi heran adalah Satu tidak ditemukan kompas Power bank Maupun kunci kamar di tas tersebut Dan yang kedua Adalah barang-barang yang ditemukan ini Semuanya terlihat rapih Bersih Kering Dan masih bisa digunakan Bahkan tasnya sendiri Itu terlihat kayak tas baru Padahal daerah di mana tas itu ditemuin Itu lagi sering banget dilanda hujan lebat Selama beberapa minggu terakhir Sekarang kita masuk ke investigasi barang bukti Nah setelah tasnya Lizanne ini dibongkar sama polisi Dan polisi bingung-bingung Kenapa semuanya kelihatan masih baru Padahal tas ini berserta pemiliknya Sudah hilang selama 10 minggu Polisi langsung mencoba untuk mengecek riwayat panggilan Di dua handphone yang ada di tas itu Dan mendownload semua foto yang ada di dalam HPnya Dan juga di dua kamera yang ada di tas itu Pasti kalian mikir kayak Oh ini titik terangnya Mereka akan menemukan apa yang terjadi sama kedua anak ini But that is when you're wrong Karena bukannya mereka menemukan petunjuk Polisi justru malah tambah bingung Dan bertanya-tanya setelah melihat Riwayat panggilan dan foto-foto yang ada Jadi kalau kalian lihat di list ini Lizanne dan Chris ini terus-terusan mencoba Menghubungi polisi sejak 1 April Hari di mana mereka pergi mendaki Hingga 11 April Berarti 10 hari mereka mencoba untuk menelpon polisi Dan mencari bantuan Tapi hanya satu kali mereka berhasil nyambung Dan itu cuma 1 detik doang Nah emang of course kalau dia di tengah hutan Sinyalnya nggak akan bagus Tapi berarti selama mereka dicari itu Mereka masih hidup dan mencoba untuk meminta bantuan Tapi nggak ada yang tahu mereka di mana Pada 5 April pukul 5 lewat 5.6 HP Lizanne ini mati karena kehabisan baterai Dan nggak ada lagi aktivitas sejak itu Meanwhile HPnya Chris masih nyala mati Dan masih mencoba untuk menghubungi polisi Anehnya polisi juga menemukan Pada 6 April HPnya Chris itu dimasukin password beberapa kali salah Sebelum akhirnya dimatikan pada 11 April Keep in mind bahwa HPnya Chris ini adalah iPhone 4 ya Dan dia tahan sampai 11 April Jadi 11 hari setelah dia menghilang Dan dia nggak bawa powerbank Sekarang kita masuk ke foto-foto yang ditemukan oleh polisi Ketika menyelidiki kamera digital milik Lizanne Polisi menemukan ada 100 foto yang diambil dengan kamera tersebut Di hari kedua gadis ini menghilang Ini adalah beberapa foto terakhir yang diambil pada 1 April Oke ada fotonya Chris Ada foto mereka tracking lah ya Di tengah hutan ini Iya sih fotonya lumayan aneh Kayak especially this one Kenapa dia kayak demon Fotonya kayak rade-rade jauh-jauh Nah banyak orang yang berpikir bahwa foto-foto ini terlihat sangat aneh Di foto-foto sebelumnya Lizanne sama Chris tuh selfie dengan wajah yang terlihat sangat excited Riang, ceria Tapi ketika mereka udah masuk ke lokasi sekitar sungai Foto-fotonya Chris tuh kayak jauh-jauh Sendirian Dengan pose mimik wajah dan background yang rada gelap dan cukup creepy Keanehan ya nggak stop di situ aja Polisi juga menemukan 87 foto aneh lainnya Kayak foto-foto ini Oke ini foto pohon dari bawah Iya nggak sih? Iya mereka kayak tiduran foto Terus ada foto tanah Ada foto ranting Yang ada plastiknya Tapi ini plastik merah banyak nggak sih dimana-mana Terus ada foto ini Ini foto apa coba? Ih Oh oke Jadi ada yang berasumsi bahwa foto yang satu ini tuh kayak ada tulisan SOS gitu Mereka bikin buat cari bantuan Pake apaan? Oh potongan kertas dari map Oke oke Dan yang terakhir ini ada foto rambutnya Chris Nah kalian bisa ngeliat dari tanggalnya bahwa ini diambil 8 April tahun 2013 Orang-orang yang ngeliat foto ini itu bertanya-tanya gimana caranya rambut seorang wanita yang udah menghilang selama 8 hari masih keliatan kering dan bersih kayak gini Nah polisi sama tim investigator kemudian datang dong ke tempat dimana backpack ini tasnya itu ditemukan Dan mereka menemukan celana jeans pendek milik Chris yang ada di foto ini kayak dia pake Dengan kondisi resletingnya tertutup dan terlipat rapih di atas batu deket dimana Renssel itu ditemukan Jadi di atas batu sungai ini ya dan dilipat Sementara tasnya ditemuin deket sini juga Tapi kalo misalkan tasnya ngumpet dan si ibu itu menemukan si tas ini Gimana caranya dia gak ngeliat ada jeans di atas batu Nah dari situ polisi mikirnya kayak oh ini berarti ada clues nih mereka melanjutkan pencarian Tapi tetep aja mereka gak bisa menemukan lezan sama Chris Sampai sekitar 2 bulan setelah Renssel itu pertama ditemuin Polisi menemukan tulang panggul manusia dan sepatu boots sebelah kiri Yang ketika dilihat ternyata di dalamnya masih ada kakinya Dan kaki ini udah dalam kondisi mulai membusuk Jadi kayak ada orang pake boots yang bener-bener kayak dipotong gitu Nah anehnya sepatu boots ini ditemukan di lokasi yang sangat tersembunyi Yang kalo gak bener-bener dicari itu gak mungkin ketemu atau keliatan Gak lama setelah itu polisi menemukan lebih dari 30 tulang manusia Yang tersebar di daerah yang sama Dari hasil tes DNA polisi mengidentifikasi bahwa tulang panggul yang ditemukan itu cocok dengan DNA-nya Chris Dan potongan kaki kiri yang ditemukan di dalam boots itu adalah kakinya lezan Dan di antara tulang-tulang yang berserakan yang ditemukan Polisi juga menemukan sisa-sisa tulang dari 3 orang lainnya yang tidak dikenal Menurut para antropolog yang menangani kasus ini Tulang-tulangnya lezan ini terlihat seperti membusuk secara alamiah Karena ditemukan sejumlah kayak sisa-sisa daging yang masih menempel pada tulang-tulang tersebut Tapi di sisi lain mereka menyimpulkan bahwa sisa tulang belulang milik Chris Itu sudah mengalami pemutihan Atau bahkan diputihkan oleh seseorang Yang berarti kemungkinan Chris ini meninggal jauh lebih dulu dibanding lezan Tapi yang ditemukan tanggal 8 itu fotonya rambutnya Chris Sudah mati Oh my goodness Ini sun bleached ini putih gitu Yikes Oh my god Oh my god Kakinya benar-benar di dalam boots ya Karena polisi, tim investigator, dan antropolog hanya bisa menyelidiki dari bagian-bagian kecil yang tersisa Mereka kesulitan untuk mencari penyebab pasti dari kematiannya lezan dan Chris Akhirnya tim forensik Belanda menyatakan bahwa kedua gadis ini meninggal karena kecelakaan Sementara tim forensik Panama menyatakan adanya kemungkinan tindakan kriminal pembunuhan yang terjadi Sehingga menewaskan lezan dan Chris Tapi karena belum ada kepastian tentang apa yang sebenarnya terjadi sama lezan sama Chris Muncullah banyak teori-teori dari publik Dan ini adalah beberapa teori yang paling besar yang menyelimuti kematian the Panama Girls lezan dan Chris Teori yang pertama ini sejalan dengan kesimpulan yang dibuat oleh pihak kepolisian Belanda Bahwa mereka berdua ini meninggal karena kecelakaan hiking Tersesat atau terluka Ada beberapa kemungkinan yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut Yang pertama adalah mungkin aja mereka terluka Terus mereka gak punya makanan Mereka gak tau cara bikin makanan atau cari makanan in the wild Akhirnya mereka kelaparan dan mati Yang kedua mungkin mereka berdua ini tersesat Terus gak ada sinyal Mereka juga gak tau gimana caranya minta bantuan Dan akhirnya mereka meninggal dunia Yang ketiga mungkin Chris terjatuh ke jurang Dan mengalami luka yang sangat parah Hingga dia sekarang tetap bahkan meninggal dunia Dan lezan pun mencoba mencari bantuan Tapi dia juga mengalami kecelakaan Hingga kakinya patah Dia pun mencoba untuk mencari bantuan polisi Nelfon-nelfon polisi Ketika HPnya mati dia mencoba untuk pake HPnya Chris Tapi dia gak tau passwordnya Mungkin aja Jadi ada seseorang nih gak tau lezan atau Chris Atau something else Yang terus-terusan nyalain HPnya Chris Masukin password salah Dimatiin Nyalain HPnya Chris Salah password Dimatiin lagi gitu Sampai tanggal 11 Dimana HPnya bener-bener dimatiin For good Atau mungkin aja binatang buas gak sih Di tengah hutan Mungkin mereka tersesat Terus kayak mereka Lihat hyena Atau beruang Enggak Kalau beruang kayaknya gak akan makan Daging secepat itu deh Ini kayak kucing Kayak big cats Tapi kalau misalnya binatang Begitu di otopsi Mereka pasti tau Ya kan Karena gigitannya Atau Hmm Teori yang kedua adalah Pembunuhan berencana Sejalan dengan kesimpulan yang dibuat Oleh polisi Panama Mungkin aja ada foul play Di balik kematiannya Chris sama Lizanne Nah teori ini didukung oleh beberapa fakta nih yang cukup aneh Dengan ceritanya Lizanne sama Chris di Facebook Yang berbeda sama cerita yang mereka berikan kepada Miriam Yang punya rumah Dan pacarnya Chris Yang kedua Ada beberapa sumber yang mengatakan Bahwa potongan kakinya Lizanne Itu gak keliatan seperti kecelakaan Melainkan kayak sengaja dipotong Karena itu kayak clean cut rapih gitu loh Potongannya bener-bener di atas bootsnya Yang ketiga Di hari Lizanne sama Chris ini menghilang Ada saksi anonim Yang bilang ke polisi Bahwa dia melihat Si Lizanne sama Chris ini Brunch kayak makan pagi Slash siang Bersama dua pemuda lainnya Sebelum mereka bersama-sama Memulai pendakian Setelah itu Polisi juga sempat mengintrogasi Seorang supir taksi Yang mengantarkan Lizanne sama Chris itu Ke jalur pendakiannya Dan si supir taksi ini bilang bahwa Kedua gadis itu keluar dari taksinya Itu jam 1.30 siang Padahal kalau kita lihat dari foto-foto yang ada di HPnya Lizanne sama Chris Mereka itu udah ada di Volkan baru Dari sekitar jam 11an Tapi gak ada kejelasan lebih lanjut nih Apakah si supir taksi itu Lupa beneran Atau bohong Another thing is that Foto-foto yang diambil dengan kamera Lizanne itu Berurutan dari IMG 499 IMG 500 IMG 501 Dan selanjutnya Tapi pas dicek Ada satu foto yang hilang Yaitu foto IMG 509 Foto itu mustinya adalah foto terakhir Tanggal 1 April Dan foto itu diduga Merupakan Barang bukti terkuat Yang sengaja dihapus Oleh sang pelaku Terakhir Para rescuer dan investigator Itu bingung kenapa Lizanne sama Chris Memilih jalur yang semakin jauh Dari jalur pulang mereka Dan jalur yang sulit dilalui Karena jalur yang mereka pilih itu Memang banyak Spot-spot licin Terjal Dan berlumpur Dan teori yang terakhir adalah Bahwa mereka Menjadi tumbal Atau persembahan Jadi kalau kalian belum tahu Panama itu emang terkenal Dengan banyak suku asli Yang masih kental dengan adat istiadatnya masing-masing Beberapa contoh yang terkenal adalah Suku Ngebe Bugle Guna Embera Gunan Bri-Bri Dan Naso TRD Nah dari sekian banyak suku-suku yang ada Kebanyakan tuh emang kayak peaceful Dan dikenal damai dan beradab Tapi masih ada juga beberapa suku yang disebut-sebut Masih suka melakukan hal-hal yang ekstrim Seperti menculik Menyiksa Dan menjadikan manusia Sebagai persembahan Kepada leluhur mereka Contohnya pada Januari tahun 2020 lalu Polisi menemukan tujuh mayat Yang diketahui adalah Korban dari ritual keagamaan di Panama Baru aja nih Januari lalu Karena hal tersebut Nggak sedikit orang Berpikir bahwa Hilangnya Lizanne dan Chris ini Ada hubungannya dengan ritual persembahan Yang dilakukan oleh suku tertentu Seperti biasa Aku nggak suka ngasihin kalian Kayak kesimpulan personal dari aku Cuman menurut aku Teori yang pertama kecelakaan hiking itu Lumayan nggak masuk akal Setelah barang bukti yang pertama ditemukan Jadi ketika Tas itu muncul Bersih Dengan barang-barang di dalamnya rapih It no longer make sense Kalau misalkan mereka hilang aja Terus nggak ditemuin Barang-barangnya Dengan keadaan yang sebegitunya Mungkin aku masih bisa membayangkan Kayak oh ya mereka mungkin jatuh Atau kehabisan makanan Nggak tahu cara balik Diterkam binatang Tapi si tas Dan jeans Yang rapih terlipat di atas batu Itu yang bikin aku kayak Iya nggak Coba aku mau denger sekarang Dari kalian Mana teori yang kalian percaya What could possibly happen To the Panama Girls Adakah clue yang aku miss Mungkin kalian sadar sesuatu Yang aku nggak sadar Coba tulis di bawah Jika kalian punya teori lainnya Yang aku nggak sebut di video ini Juga boleh banget ditulis di bawah Cause I would love to know your theories Ini bikin aku mikir banget sih So please do comment down below Semoga kalian suka kasus yang satu ini Kasus yang sangat membingungkan Kasus yang sangat kayak What? Dan guys komen di bawah Ide-ide buat video-video selanjutnya So kalau misalkan kalian suka videonya Klik like-nya Follow aku di Instagram dan Twitter Gampang banget Nih si jaj aja Dan subscribe ke channel ini Juga nyalain notification ya Biar kalian tahu Kalau misalkan aku upload video baru Karena aku nggak sabar We'll ketemu kalian lagi We'll ketemu kalian lagi Tadi aku belum bilang